Terdakwa Richard Aliezer alias Beradae memberikan kesaksian dalam sidang kasus pembunuhan berencana Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 13 Desember 2022. Sejumlah fakta baru diungkapkan Beradae di hadapan menjulis Hakim Jaksa dan dua mantan atasannya Ferdi Sambo serta Putri Jandrawati. Berikut keterangan terbaru yang disampaikan Beradae. Beradae diketahui telah dua kali berganti pengacara sebelum kemudian memilih Roni Tawapesi sebagai kuasa hukum. Pengacara pertama adalah tim yang dikepalai Andreas Nahot Sile Tonga yang kemudian digantikan di Oli Payumara. Rupanya Andreas yang mengundurkan diri setelah Beradae mengakui pembunuhan Brigadir J dinyatakan sebagai orang suruhan Ferdi Sambo. Selain itu pada hari pembunuhan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022, Beradae yang baru sampai dari Magelang di rumah Saguling, Jakarta Selatan, sempat diminta Putri untuk membawa senjata stir ke lantai tiga. Beradae juga sempat menyebutkan adanya pintu di rumah Ferdi Sambo yang disamarkan dengan perabotan rumah. Ruangan rahasia tersebut diketahui Beradae yang kerap mendapat tugas sejak keliling rumah. Beradae juga mengaku sempat disuruh oleh Putri untuk membersihkan barang-barang milik Brigadir J. Saat sendiri ia dibantu oleh kuat ma'ru, Flicky Rizal alias Brigadir RR dan bahkan Putri sendiri. Menurut Beradae, Putri meminta mereka memakai sarung tangan dan mengelap baju yang berada dalam plastik laundry, sandal, uang, dompet, serta KTP mendiang yang sudah dimasukkan dalam kardus. Setelah terjadinya pembunuhan Brigadir J, Beradae mengaku beberapa kali dipanggil oleh Ferdi Sambo. Ia menyebut Ferdi Sambo dan Putri memberi ponsel dan menjanjikan uang 1 miliar rupiah karena berhasil menghabisi Brigadir J. Untuk menguatkan kesaksian tersebut, Beradae lantas memberikan salinan foto untuk hakim saat menjadi saksi di persidangan pada Selasa 13 Desember 2022. Sejumlah pengakuan Beradae tersebut membuat kasus ini semakin pelik ya, tribuners. Bagaimana menurut kalian? Apa kira-kira fungsi dari ruangan rahasia yang dikamuflase tersebut? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!